ya Allah nih cepat apa-apa biar aja bu iya sih ya kita mulai aja bu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat pagi nah pagi ini kita akan penyuluhan tentang namanya know your lemon nah ini sebenarnya adalah penyuluhan kesehatan payugara nah ini jadi know your lemon ini adalah yayasan ibu-ibu ya yayasan yang didirikan di Amerika jadi mereka mengatakan bahwa misi amal kami memperbaiki deteksi gini kanker payugara di seluruh dunia melalui pendidikan yang kreatif dan pemberdayaan ya nanti di belakang kita akan lihat apa peta ya tentang sudah berapa orang yang ikut pelatihan ini di Kalimantan Tengah nah ini contoh penyuluhan yang diselenggarakan di indian nah ini sampai bawah anak-anak ya nah cuma memang ini saya belum sempat di jubu ya bikinnya kayak mereka itu kalau mereka kan ada mereka kan ada reflectnya ada apa ada brosur ya nah selama ini karena saya mengisi pelatihan untuk pakai zoom jadi belum sempat memang memproduksi reflect melalui nanti kalau sudah nanti kita bagikan ya nah ini katanya setiap tahun 2017 ya mereka ini sudah mencapai sekitar 1 miliar orang nah itu melalui media media sosial seperti Facebook Twitter Twitter Instagram ya nah ini contoh orang yang mendapat manfaat dari Nau Yau Yenon jadi katanya terima kasih atas upaya Anda dan untuk hidup saya tanpa Nau Yau Yenon saya tidak akan berada di sini jadi dia bercerita bahwa Jenny tinggal di England ya di Inggris ya dia berterima kasih karena kenapa karena dengan melihat nanti kan kita belajar ikut-ikutnya tanda-tanda kanker bayu darah jadi waktu dia lihat tanda-tanda itu dia tahu dia ada ada tanda dia langsung berobat ke dokter kemudian diperiksa nah jadi Alhamdulillah dengan biasa cepat diketahui segera bisa ditangani ya nah ini katanya informasi ini diberikan bersifat pengetahuan ya nah ini katanya tidak mengganti nanti nasihat beruntungan agak kesehatan tapi sekarang pernah saya yang menyampaikan nah ini sekaligus ya nah sebenarnya Bu Ibu kalau ini ada waktu nanti ini mengisi ini quiz ya quiznya apa ada yang bahasa Inggris ada bahasa Inggris ada bahasa Inggris nama kedirinya ya ini namanya Korine ya nah Korine ini termotivasi Ibu ya ini karena neneknya ya itu meninggal karena kanker peyudara nah kemudian dia punya teman akrab ya namanya Suzen jadi Suzen ini usianya 28 tahun ya itu memiliki bijara di payudara itu terasa ini apa nanti kita lihat di salah satu bijara itu ya ada hot atau panas ya kemudian kemerahan ya jadi waktu dia berdokter dokter pada waktu itu tidak menganggap itu adalah kanker karena memang biasanya bijara kanker itu adalah ada benjolan yang terasa keras sementara ini dia bijaranya itu adalah apa kemerahan dan hangat atau panas di payudaranya nah sehingga pada masa awal itu dia tidak mendapatkan pengurusan yang seharusnya ini kok panas ya asingnya ini itu jalan gak di buku itu nah kemudian karena dia tidak mendapatkan pengurusan seharusnya akhirnya kankernya kankernya menipar nah ketika akhirnya si sucian ini akhirnya dia memaksa untuk dipripsa lagi dan akhirnya di biopsi rupanya hasilnya positif kanker tapi sayangnya kankernya sudah menyebar sudah sedang 2004 akhirnya akhirnya temannya juga meninggal ya sebabnya si koringnya ini ya dia bertekad ya dia waktu itu mendirikan rasanya nama lembabannya itu breast cancer worldwide nah cuma ketika dia lagi di jalan gitu ya dia lihat lehon ibu ya dia lihat jeruk lemon itu dia bilang begini eh lemon ini ada pentilnya ya jadi ini mirip sama sama payudara nah ini menurut dia kayaknya lemon ini lebih bagus jadi model ya untuk bisa memperagakan payudara sehingga tidak terkesan porno ya nah jadi akhirnya dia ini sampai dia keluar dari pekerjaannya itu dia mengambil kuliah S3 di Inggris hanya untuk memperajari bagaimana cara menyampaikan penyuluhan kesehatan payudara ini kepada para wanita sehingga para wanita ini mengetahui ya tanda-tanda kebijakan kebijakan kakar payudara ini secara dini dengan cara yang mudah untuk dimengerti luar luar biasa jadi awalnya yayasan ini foundation yang namanya know your lemon foundation yayasan know your lemon ya kenali lemon anda yang mungkin bahasa sopanya untuk kenali payudara anda jadi awalnya dia pakai uang sendiri untuk mendanai kegiatan yayasan ini dengan makin besar yayasan ini banyak denatur-denatur yang menyumbang akhirnya kegiatan ini menyumpar ke seluruh dunia pada saat ini sudah ada sekitar 250 orang atau 90 edukator seperti saya itu ada di sekitar 50 negara di dunia nah ini luar biasa ini si kore ini betul memotivasi nah kemudian kenapa mengenali di jalan kanker payudara ini penting karena kalau kuliah disini ketika jadi kalau kuliah ini ditemukan di stadion 0-1 selalu maka angka harapan hidupnya itu bisa mencapai 99% artinya apa angka harapan hidupnya sangat tinggi tapi kalau ditemukan itu sudah lanjut stadium 4 ini biasanya kankernya sudah menyebar kemana-mana nah ini angka harapan hidupnya sangat rendah cuma sekitar 22% nah kalau dia ditemukan gini ini lebih sedikit terapi yang diperlukan contoh sebenarnya dengan ibu kalau itu dicurigai ada kanker kemudian dia harus diangkat kalau dia masih stadium awal yang diangkat itu cuma payudara dan beberapa pelajar berkata ini ada di ketiak nah itu biasanya tidak perlu kemoterapi jadi lebih apa nih lebih cuma itu aja tapi nanti ketika dia sudah misalnya menyebar ke kelenjar ketat deming yang ada di ketiak ya nah itu harus menjalani kemo kemoterapi nah ibu tahu ya kalau kemoterapi itu bisa botak rambutnya saking panasnya orang kalau menjalani kemoterapi itu biasanya muak ya tidak naksimakan banyak ini keluhan keluhan itu kalau ini untuk obat itu ya dan untuk pitanya dikapuas masih dulu bisa kemo tapi harus ke benjar masing ya nah nanti kalau penyemparannya sudah kemana-mana contohnya misalnya sudah sampai ke otak atau di kepala di kepala ya itu nanti bisa menjalani radio radioterapi jadi nanti orang itu disinar ya disinar pakai langsung tapi khusus ya untuk radioterapi nah makanya dikatakan kalau dia lanjut apa ini terlambat ya untuk dideteksi ini cukup banyak ini ya sudah dioperasi diangkat payudaranya kemudian menjalani kemoterapi menjalani radio tapi masih awal itu paling cuma radikal mastectomy paling cuma diangkat payudara payudara diangkat itu gak apa-apa payudar ini lemak aja ya kalau dia diangkat nanti kan kita bisa punya dada yang gak ada itu cuma payudaranya aja nanti tetap bisa pakai PH ya jadi makanya penting ya sekarang kita lihat apa kejadiannya nah kalau kita lihat gambar ini Indonesia itu dikisaran 15 sampai 17 orang per 100.000 penduduk ya jadi kemarin saya minta sama Bu Nur Diana itu untuk si ekat kemarin ya di repamedi itu berapa sih pasien kita sepon rata-rata untuk antar pelindahan ya jadi direkap itu dari 5 tahun terakhir itu rata-rata setahun itu sekitar 20 orang kalau misalnya penduduk Kapuas ini sekitar 400.000 ya 400.000 itu kan berarti 4 nya 100.000 kan nah sebenarnya per 100.000 itu ada sekitar 15 orang jadi 15 kali 4 berapa yang cukup 60 padahal itu bukan itu baru 20 berarti masih ada sekitar 30 sampai 40 yang tidak ketakuan nah itulah biasanya nanti mereka pokoknya nanti suka terlambat pasti datangnya nah ini gambaran apa hari ini hanya pengenalan singkat sesudah ini anda akan mendapatkan email yang berisi berbagai cara untuk mempelajari lebih lanjut nah cuma sayangnya sampai saat ini emailnya masih pakai bahasa inggris ini mesti menjadi kendara saya sudah bilang sama mereka bisa inggrisnya diterjemahkan mereka ini perlu waktu nah kalau aku lihat ini dia menggabarkan apa payudaran ya nah apa itu kanker ya nah juga di gambar ini ya jadi disitu kenapa dia suka dengan ini suka dengan lemon ya untuk menggambarkan payudara ini selain tadi dia juga ada pentilnya atau putingnya ya jadi gambaran bagian dalam lemon itu mirip sama payudara asli ya karena payudara asli itu juga ada tubulus tubulusnya kemudian ada pelenjar susu nah jeruk itu kan ada apa ini ini kecilnya ada airnya nah itu persis ya tepat untuk menggambarkan pelenjar susu nah sekarang tiba-tiba di dalam lemon itu ada bijinya nah itulah sebabnya ya ketika kita kalau melakukan pemeriksaan payudara kemudian menemukan ada benjolan yang kerasnya seperti biji jeruk nah kita harus curiga itu adalah kanker makanya dia suka dengan lemong lemon sekarang kita saksikan video pendek tentang jendela dan bagaimana periksa payudara sendiri nah memang ini buku yang saya suka ikut noyorema ini bukan apa-apa dulu saya akan mengajar upper kalau upper itu mengajarnya sama model asli mua ya nah model asli itu kan terlalu vulgar ya tapi kan kalau itu kan saya mengajarnya kenakan kesehatan awal bidang gak apa-apa nah kalau mengajarnya sama ibu-ibu bisa heboh nah makanya bagusnya pakai gambar ini aja hai ibu mayor of lemon land and i'm here to help you know your lemons with my friend Mona Lisa i've been checking my lemons for 500 years and have a lot to tell you a cancerous lump is a lot like a lemon seed because it often feels hard and immovable it can be any shape or size this is the lump you investigate there are two innocent lumps to know one lump feels like a soft pin these are your milk lobes normal another lump feels like a soft pin these are your lymph nodes also normal but you need to know how to feel around for these good and not so good lumps do your thing thanks mona use your three middle fingers in circular or up and down motions use three levels of pressure light medium then deep enough to fill your ribs also fill under the nipple you need to cover an area that includes your lymph notes so start in armpit then to collar bone and finally work your way down to the front of your ribs use two positions one lay down with your arm behind your head this flattens everything two bend forward this brings everything to the front finally look for changes in front of the mirror move your arms up and down and turn to the side see if the whole breast skin moves with you as you move your arms and look for these changes because a lot is not the only side grazie layer the best time to fill around is three days after the end of your period when everything is supposed to knock much no period bigger than you like consistently each month your risk increases with age so stick with it I'll be checking my levels but it's not enough I also get regular mammograms because a mammogram can find a cancer slumber before it can be felt just look at my hand to learn the difference this is the average size of a lung found by accident a lump through cell itself itself a found with one mammogram but with several mammograms to compare changes the lump can be the smallest if cancer is present in the breast at eight times out of ten a mammogram can find it but if those holes come back normal and you're still concerned about something or if you're too young for a mammogram ask about an ultrasound if you have a specific lump amount or get a new unit with an MRI but the only way to determine it is cancer is to actually look at the cells which is through a biopsy most lungs turn out to be fine so don't panic if you need to check it out to be sure trust your instance and know your options when breast cancer is found early survival race have very time knowing that complicated you makes me smile share this app with a friend today at knowyourlemons.com happy cepetan cepetan jadi sebenarnya saya ingin mengajakkan saja saya ingin mengajak teman saya Mona Lisa Mona Lisa itu garis cantik yang harga lukisan yang mahal zaman dulu Mona Lisa ini dia bilang saya sudah 500 tahun periksa payudara saya nah kemudian jadi intinya ya dia cuma ingin mengajak kepada kita itu untuk periksa payudara sendiri pada tiga posisi apa saja posisinya Ibu waktu berbaring membungkuk sama berdiri di depan depan cermin kemudian kemudian darah mana saja lokasi untuk memeriksa payudara sendiri kan periksa payudara sendiri itu singkatannya sadari jadi sebenarnya Ibu sudah lama ya karena saya majar ini dari tahun berapa dulu ya 2000 2004 gitu ya itu sudah ada istilah periksa payudara sendiri nah kemudian nanti zaman dulu itu ibu-ibu ada lagi yang lebih seru ada namanya sadami ya periksa payudara oleh suami ya nah kemudian berikutnya adalah sadamis periksa payudara oleh tenaga klinis baik itu perawat bidang maupun dokter nah kalau kita sendiri ini namanya sadari nah daerah pemeriksaan itu katanya dari antip dari ketiak lokasinya ya itu naik ke lokasinya ya jadi batasnya itu dari ketiak kemudian naik ke bawah tulang serangka ya terus nah ya turun kebawah ke igan nah sampai batas tulang igan ya nah kenapa kita periksa ini ya batas ini ini karena ini yang mulai dari ketiak tepi-tepi ini ini semua adalah tempat apa kelenjar tetang bening ya jadi nanti anda akan merasa seperti apa tapi kan jenis benjauan itu ada tiga mami diselengganakan sama dia ya yang yang gampang-gampang aja yang pertama itu seperti soft bean itu seperti kacang polong yang lembut kedua kan nah kalau kacang polong lembut itu adalah ini itu bisa itu adalah kelenjar kelenjar susu nah kemudian benjauan yang kedua katanya seperti soft bean kacang yang lunak nah itu adalah seperti kelenjar betah bening nah kemudian yang ketiga yang katanya tadi itu yang buruk ya itu adalah yang hard lung benjauan yang keras seperti biji jeruk nah itu yang kemungkinan kanker ya nah kemudian pemerisahnya itu dilakukan dipakai apa pakai tiga tiga jari ya nah kemudian cara pemerisahnya katanya bisa dengan memutar maksudnya gini hmm ya kalau saya sih suka mengistilahannya seperti apa seperti obat nyamuk hmm makin lama makin nah makin besar gitu kemudian kemudian cara kedua bisa ke atas ke ke bawah sampai semua daerah itu dirasakan ya nah kemudian penggunaan jari ini ada tiga tekanannya di ini di di payudara itu ada yang light ringan ada yang medium agak sedang ada yang deep atau dalam kalau saya sih enggak mempan hubungan begini sudah langsung kena pulang dada ya tapi kalau hubungan apa nanti katanya permukaannya tuh light nanti ada tegak ketengah itu sedang kemudian nanti dalam itu kena pulang dada nah itu jenis ininya jadi waktu begini jadi satu ringan dua sedang tiga dalam oh enggak ada geser geser ya cuma sih saya selama ini riset-riset itu rasanya enggak pernah ketemu yang enggak pernah terasa kelenjar letak ini itu dicari dulu waktu anak saya sakit di sini ini lebih boni nah terasa ini apa dan minjol waktu dokter curiga kalau optimisik tapi kalau yang biasa biasa susah susah perasanya berkisah ini kurus banget enggak ada ininya enggak ada apa-apanya jadi pemeriksa seperti itu kemudian posisinya posisi pertama itu berbaring sambil meletakkan lengan di di belakang kepala sambil ibu berbaring di sofa dan sebagainya sambil berbaring itu tangan yang satunya memeriksa sambil berbaring kemudian kemudian posisi yang kedua apa ibu sambil membongkuk itu di diperiksa sama seperti tadi kemudian yang ketiga adalah berdiri di depan cermin ingat ya bajunya harus dibuka ya sambil mengangkat tangan ke atas ke ke samping kalau yang apa kalau yang biasa dari itu itu kan untuk merasakan ini sebenarnya ibu diingangkan sama dia begini sama si kan sebenarnya ibu ibu ya noyer lemon itu ada aplikasinya gini di android ibu ketik aja nanti selokok mati nanti ibu ketik saja noyer lemon yaitu nanti ada aplikasinya gambarnya lebih sama nah sebenarnya disini dia mengajakannya turinci ibu ya saya contohkan ya cuma memang sayangnya lagi-lagi dia pakai bahasa inggris gitu aja masalahnya ya nah ini jawabannya si Mona Lisa yang dia mengajari kita nih ini katanya apakah anda sudah berparing dan melepaskan baju atas anda siap nah ini kita ada kali ini katanya si si Mona Lisa ini di jelaskan sambil berparing membukuk di depan cermin jadi kalau yang untuk kita tadi sambil berparing kemudian membukuk itu untuk merasakan ini kemungkinan ada penjalan di payudara nah kalau kita melangkat tanah dipancangin nah itu untuk apa melihat nanti dari 12 tanda itu mana yang terlihat di di payudara ya jadi nanti nanti saya lihatkan minyak apa nih kabar-kabarnya ya nah ini tadi dicontokkan ini dulu ya apa berbagai macam ini yang mungkin bisa kita rasakan waktu periksa payudara ya nah ini tadi katanya kalau seperti sopi ini ini kacang kolong lembut ini adalah pelenjar susu nah kalau dia sopin kacang lembut itu adalah pelenjar getah bening nah kalau hard sit atau hard lamp ini biji jeruk yang keras nah daerahnya ternyata dari ketia sampai ke bawah tulang selangka turun sampai kemana ke bawah tulang tiga ini lokasi yang harus diperiksa nah apa yang kita teriksa itu adalah lokasi daripada pelenjar getah bening nah ini tadi tiga posisinya sambil berbaring membungkuk dan berdiri di depan cerminan jadi kalau berdiri di depan cerminan itu juga kita lihat kedua payudara itu wajar kalau payudara itu ukurannya tidak tidak sama kemudian wajar kalau payudara itu satu ada yang lebih tinggi daripada yang lain cuma nanti misalnya kalau ada penjalan di payudara kalau lokasinya kiri dan kanan sama itu kemungkinan tidak apa-apa tapi kalau lokasinya cuma di satu payudara saja kita perlu berpisah lebih lanjut ya nah kemudian nanti bisa lagi lihat ini yang kita lihat itu nanti kita lihat di gambar ya nah ini bisa lagi kita lihat ini juga ya jadi yang pertama adalah kalau kita lagi berjermin di depan ini di depan apa berjermin ya nah ini lihat ada ini di bagian dari payudara itu yang seperti kayak menebal ya nah ini disebut sebagai thick area ya saya setelahkan ada daerah yang menebal atau masa yang tebal ya nah kemudian kedua ini dimpel atau lesung pipit atau tertarik di dalam makanya kenapa kita diminta untuk ingin mengangkat ini kan kalau kita mengangkat tangan itu kan payudaranya tertarik nah kalau ada kanker di dalamnya kulitnya tertarik di dalam makanya dimpelit diantap sebagai salah satu tangga kanker payudara makanya kita di kemudian bulit itu juga kalau waktu ini membongkuk kunyos bisa kelihatan tertariknya kemudian ketiga adalah ini kerak putih susu jadi ini adalah apa disetilahkan itu sebagai saya tidak lupa yang namanya gadget disis jadi aplikasi jadi aplikasinya sebenarnya dikumpul lengkap 12 gejara itu semuanya ada disini misalnya nipel keras betul gadget disis jadi kalau putih ini ada kerak putih susunya kemungkinan adalah kemudian keempat wah ini berkuat aslinya kan kalau seperti itu cuma ini untuk menggambarkan saja bahwa rasa hangat pada payudara dan ada kemerahan jadi kalau payudaranya itu kemerahan hangat walaupun kalau kita menyusui itu bisa normal kalau kita mengalami namanya mastitis infeksi pada pada payudara cuma kalau kita ada kejadian seperti itu lebih baik diperisakan ke dokter biar pasti nah ini yang tadi yang temannya si suzen itu dia kejalannya seperti ini yang dokter kalau itu bilang bukan kanker payudara tiba-tiba waktu diperisak ulang sudah menyebar kemana-mana ya nah kemudian yang kelima ini keluar cairan ini jadi sebenarnya dari puting susu itu wajar kalau keluar air susu ya kan jadi kita menyusui itu wajar kalau air susu keluar dari puting susu tapi kalau yang keluar itu cairannya geni ya atau yang keluar itu adalah darah nah kita perlu curiga kalau ini ada kanker pada saluran payudara ya kemudian yang tenang ya itu ada ini diistirahkan bahasa Inggris itu skin source ya nah ini kalau saya sih menerjemahkannya luka pada kulit payudara jadi ibu-ibu kanker itu bisa tumbuh dari dalam itu keluar menuju ke permukaan ketika dia sampai di permukaan payudara itu bisa membuat kulit dari payudara itu menjadi luka nah itu memang pada realitasnya sudah sering saya lihat waktu saya sekolah jadi di bagian bedah itu ada ibu-ibu itu datang di panudaran itu berlupa sampai kita semua pada bilang aduh ibu apa sudah begini baru datang hal ininya artinya berapa lama dia menyembunyikan kondisi seperti itu sampai berlupang gitu ininya ini luar biasa ya walaupun memang ada istilahnya itu rukus tapi sebagian besar rukus itu mungkin disebabkan oleh sean kemudian yang ketujuh ini adalah lang saya terkirimakannya sebagai benjol benjolnya jadi kanker itu bisa dia tidak merusak kulit tapi juga menonjol keluar walaupun umumnya benjol yang seperti itu sifatnya adalah tumor jina tapi juga bisa ganas nah kemudian yang berikutnya yang kegelapan itu cuma yang ini ibu di penyudaranya ada uratnya padahal urat seperti ini bisa biasa kita lihat kalau kita lagi amil ya kan jadi amil uratnya adanya di di petis ini uratnya ada di 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 payudara nanti kita lihat ada MRA nanti fotonya yang menggambarkan bagaimana terjadi penepalan ya pengudara di payudara ketika di dalam payudara itu ada kanker ya nah kemudian yang berikutnya yang ke-9 ya itu putingnya terpenam ya itu bahasa Inggrisnya disebut sebagai santan nipol jadi putingnya tertarik ke ke dalam nah itu biasanya sama dengan ini sama dengan apa dengan ini cuma yang dia tarik sekarang adalah putingnya ya nah itu biasanya kalau putingnya memang sejak kita dari kecil itu tidak menonjol keluar ya apa-apa tapi ketika kita sudah dewasa tiba-tiba putingnya makin tertarik ke dalam nah itu kita harus curiga ya nah kemudian yang ke-10 ya ini ada bentuk baru nah ini kan awalnya putingnya di sini saja satu kan nah tiba-tiba ada muncul yang baru ya nah kalau ada bentuk baru yang ukuran baru seperti ini kita perlu curiga kalau ini adalah kang kang ya nah kemudian yang ke-11 ini ya jadi kulit mama itu kan kulit air darah itu kan halus gitu ya tiba-tiba kulitnya menjadi seperti kulit jeruk jadi ada apa lesung-lesung pipit-pipit kecilnya itu kayak kulit jeruk gitu nah itu sebenarnya adalah poli-poli apa nih ke- polikel polikel-polikel itu yang dia ini menarik ke dalam jadi bentuknya seperti kulit kulit jeruk nah ini ini mesti apa curiga kalau ini adalah kanker terakhir adalah kalau kita rambat lagi pakai perisa perudara sendiri ada benjolan yang keras yang tidak bisa digerakkan nah kan di dalam ternyata kata simul analisanya ada apa benjolan yang keras yang tidak dapat digerakkan nah ini kemudian adalah kalau terbaik dalam nah inilah ini yang kita lihat nanti ketika kita melakukan atau berjermin di depan kaca ya dengan mengangkat lepas melakukan kemudian diturunkan ya nah jadi kalau kita yang bingkol itu nanti terlihat ketika kita mengangkat yang tertarik dalam ini nanti kelihatan ya nah bingkol lainnya kita lihat waktu kita berjermin ya nah ini adalah aplikasinya di buku ya nah kapan sebaiknya kita melakukan pemeriksaan supaya jalan sendiri nah cuma sayangnya yang ini gak tersedia di aplikasi android ya ibu itu ada punya iphone ya jadi juga gak punya nah ini aplikasinya adanya di iphone ya jadi ini digambarkan yang dibuat contohnya perget ini artinya height ya vertility ini adalah masa masa subur ya nah ini adalah waktu-waktunya apa panidara itu suka berbenjol-benjol jadi sebenarnya panidara itu berbenjol-benjol itu normal aja di buku makanya saya diperhatikan ya jadi sebenarnya sadari itu bukan untuk mencari benjolan tapi sadari itu gunanya ibu tahu apa yang terasa normal bagi panidara itu sehingga itu rutin dilakukan setiap bulan ya kapan melakukannya ini jadi dilakukan segera sesudah selesai height misalnya heightnya 5 hari 1 2 3 4 5 nah berarti kita periksa dari hari ke-6 7 8 9 10 nah inilah katanya waktu pemeriksaan panidara yang bagus karena waktu itu panidara sedang lembut-lembutnya masih belum terlalu berbenjol benjol kenapa karena nanti kalau sudah masuk masa ini ya kalau mulai masuk di sini ini mulai masa ini kalau orang subur itu panidara mulai membaukak ya kan karena dia mau siapkan mau siap untuk menyusu jadi sebenarnya di ibu ini setiap bulan itu siklusnya itu ini kan kalau ibu high setelah high selesai itu mesti dia ini kan nanti hari ke-14 kalau siklusnya 28 hari itu kan keluar telur setiap keluar telur itu telurnya bilang begini mana nih kok sebenarnya dari tembakan maksudnya mau dibuahi nah apa gunanya makanya ibu kenapa ketika masa syukur ini itu payudaranya mau membakak karena sebenarnya bersiap untuk kalau nanti ada anak ini dia sudah mulai siap nah makanya ketika di masa-masa subur apalagi nanti ketika menjelang ini menjelang apa high nah ini sangat berbenjol benjol lampinas ini maksudnya perbenjol benjol ya nah jadi pembalisaannya itu dilakukan setiap bulan ya setelah high nah ini beberapa hari setelah high ya ini waktu yang tepat untuk pembalisan payudara nah sebenarnya para ibu punya air kuat ini dia bisa mengirimkan reminder jadi nanti dia bilang begini sudahkah anda pada bulan ini melakukan pembalisan payudara sendiri wah keren ya gimana tadi-tadi sayangnya dia pakai bahasa inggris ya nah makanya saya ini menganalisa tadi akan membimbing anda bagaimana cara melakukan pre-site way dari sini makanya ini saya ini kan kita ini sekarang sudah kelasnya keempat ya dari kelas yang pertama itu saya minta ada yang mau jadi volunteer atau relawan untuk ini apa mengisi suara karena teksnya sudah ada tinggal ada kalau orang membaca teks untuk mengganti monalisa dan nanti pakai bahasa indonesia tapi belum ada yang menjadi peruntir ya terus sebenarnya kalau ibu tahu bahasa inggris dia menjani enak monalisa itu ya nah saya contohkan ya saya berjimakan beberapa buong 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 saya monalisa yourself exam coach for the next 10 minutes I've been checking my levels for 500 and have a lot to teach you now you watch the training video in this app that explains what you're feeling and what you're feeling for you are ready to start the exam with me if not it's worth watching before we begin because don't worry I will wait for you my legs are literally painted on I'm not going anywhere jadi katanya saya akan mengajalkan anda untuk perisata jualan selama 10 menit jangan lupa untuk buka baju katanya tenang saya tunggu walaupun bluetooth saya bisa terang karena saya sudah terlalu membeli diri jadi lucu-lucu jadi lucu-lucu yang ngomongin jadi katanya dalam panduan ini saya akan menjelaskan kepada anda cara menunca peridara itu dalam tiga posisi seperti tadi anda berbaling kemudian anda membongkuk ke depan dan anda berdiri di depan cermin ini sebenarnya lebih rinci yang saya jelaskan tadi nah itulah selimu analisan makanya sebenarnya kalau suaranya rial saya kalau itu ngerti saya ngerti ini ini termasuk orang yang setelah melihat 12 kejara tadi dia langsung bilang kayaknya saya ada di tandanya dan ini katanya apa anda telah menyelamatkan hidup saya kenapa karena dia ini Jessica ini umurnya 28 tahun ketika dia diadaksis dengan kanker payudara bagaimana dia tahu dia melakukan pemulisan payudara sendiri dan melihat gambar 12 tanda kanker payudara tadi nah ini membuat dia yakin ya tentang tesit pemulisan dilakukan ini dan ini apa bisa meyakinkan dia untuk mendapatkan pemulisan lebih lanjut karena dia bisa selamat nah sekarang kita main game ibu ibu ya nah ini sebenarnya bisa pakai hp ibu ibu ini kita pakai laptop aja ya nah ini walaupun pakai bahasa inggris tapi gampang gampang nah coba ibu ibu yang paling kiri atas yang ini bahasa inggrisnya apa kemerahan dan panas mana ada yang hot mana hot nah ini ya red or hot jadi pasangannya seperti ini kemudian yang kedua ini ada penumbuhan atau ketumbuhan pembuluh darah vena vena itu fame nah betul growing growing fame kemudian kemudian yang ketiga ini ada benjolan keras ya keras itu heart apa bu heart lung kemudian ini ada kerak kerak di kuting susu kerak itu keras betul nipple nipple keras kemudian ini ada luka pada kulit payudara ya luka itu tadi source jadi apa skin source kemudian ini apa tadi ibu benjol ya benjol itu ya ini bang kemudian ini bentuk baru 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 itu new apa new shape or size ya kemudian yang berikutnya adalah ini kulitnya seperti apa kulit jeruk jeruk itu orange apa orange skin ya kemudian keluar cairan baru jadi juga baru new new big cairan baru kemudian ini ada daerah yang menembal menembal itu peak peak and area kemudian ini ada apa ini tertarik ke dalam lesung pipit apa kaya-kaya buku apa bimpel terakhir adalah puting susu terbenam atau sanggan bimpel saya bisa dicoba sendiri ya nah sekarang kita lihat ini katanya pendidikan dan screening mengurangi kemungkinan meninggal akibatkan terpedera sebanyak 60% kami dapat mendidik anda tapi hanya anda yang dapat memastikan bahwa anda di screening ini gini saya bisa memajar ini sama ibu-ibu tapi yang akan menentukan apakah ibu nanti akan diperiksa apa tidak kan ibu-ibu sendiri ibu-ibu harus diperiksa sendiri di rumah dan kalau ada bejala ibu-ibu harus mau mendatangi perawat bidang atau dokter kalau tidak percuma itulah gunanya ini guna sekarang mau masuk dari pada slide ini jadi penjelasannya kalau ibu-ibu tidak pernah periksa payudara sendiri secara rutin di rumah nanti sesekali ibu ini waktu pegang payudara kan mana genjalan nah biasanya genjalan yang ditemukan kalau tidak rutin perisau payudara itu sudah sebesar nah ini adalah genjalan yang biasanya akan di ukuran genjalan yang terapa kalau tidak rutin perisau payudara sendiri nah kalau biasa perisau payudara sendiri benjolannya sebesar ujung jempol kalau ibu perisau pakai mamografi mamografi itu jadi masayangnya mamografi ini meskipun belum ada itu meskipun panjang itu nanti ibu ini ini ibu apa payudaranya dibincat jadi apa payudaranya jadi tipis lalu di dipoto digencet ya gak sakit karena kan payudara itu cuma lemak kan cuma bikin rata aja itu namanya mamografi nah kalau diperisau mamografi benjolan yang bisa ditemukan itu sebesar ujung ujung terunjuk nah kalau ibu rutin perisau mamografi benjolan yang bisa dideteksi itu sebesar apa ujung galing ini masuk ke gambar ini jadi sebenarnya sangat ideal sebenarnya kalau disini ada mamografi cuma memang ini kan di Amerika ibu ya kalau kita kan boro-boro ya kalau kita minta kebijakannya kalau ada penjalan segera periksa ke dokter dokter yang menentukan apakah risau mamografi atau apa-apa yang tentu diadakan dokter kalau kalau misalnya tadi katanya di penjelasan di video itu kalau misalnya Anda termasuk usia yang kurang daripada 40 tahun jadi di beberapa negara itu batas pemerintah menografi secara rutin itu ada yang 40 tahun ada yang 50 tahun nah misalnya kalau kita usianya di bawah 40 tahun nah biasanya disarankan bisa pakai apa ultrasonografi ya ini juga adanya di di panjang masing kemarin saya tanya sebenarnya termo amal ya yang calon radiologis kita di kapuas ini dia bilang bisa aja pakai ultrasonografi biasa ya mungkin alat di prisanya aja atau pakai MRI Magnetic Resonance Imaging nah untuk memastikan apakah benjolak itu adalah kanker atau bukan harus di biopsi jadi biopsi itu ada namanya fine needle biopsi jadi peidara itu mau ditusuk nanti pakai jarum jarum halus diambil nanti sedikit cairannya atau jaringannya nanti itu diperisai di bawah mikroskop nah untungnya ya sebagian besar hasil pemerisaan biopsi itu negatif atau artinya apa bukan gangga itu intinya ya nah ini contoh pemerisaan nomografi seperti ini ibu ya nah pakai udara itu ada yang dia padat ada yang kurang padat nah kalau dari dari jiri itu yang kurang kurang padat itu sebagian besar katanya paling diri itu paling darahnya terdiri dari lemak makanya sebenarnya paling darah itu lembut ibu karena dia ada lemaknya jadi sebenarnya ibu itu berlemak itu penting juga karena itu ibu kayak saya ini tulang tulang nah kemudian nanti makin kekanan itu makin padat karena banyak jaringan ikat nah ini kalau perisa pakai ultrasonografi nah kayak ibu usg waktu hamil kan pakai seperti ini cuma bedanya ini kan kalau kita hamil itu ini adalah rahimnya tapi kalau ini adalah kolibara ada benjolan seperti ini ini adalah kistan yang terisi oleh air nah tapi kalau ada benjolan yang dalamnya ini tidak jelas tidak bersih berarti bukan bukan air nah ini perlu dicurigai kalau ini adalah benjolan yang bermasalah harus dibiopsi jadi masukin jarum sampai ke dalam lalu di periksa jarikannya terakhir tadi ada MRI ini saya katakan tadi jadi MRI itu kan kita seperti masuk ke tabung jadi nanti hasil itu bisa seperti 3 dimensi ini di model komputernya ini dicontohkan ini ini kita lihat di sini ada ada masa tumor kita lihat di sini terjadi apa kelebaran dari teripena itu yang tadi kita lihat di tangga yang di luar peribarannya apa growing fame jadi penanya menonjol nah ini kenapa karena untuk mensupply kanker itu biasanya pembudakannya harus lebar agar darahnya bisa banyak mengalir ke daerah yang mengalami pembesaran tersebut nah sekarang apa resiko seseorang itu bisa terkena kanker nah ini macam-macam dulu ya pertama adalah lanjut usia kalau misalnya tidak usah dipikirkan karena semua orang pasti tua jadi tidak usah risau yang kedua adalah kelebihan berat badan jadi kalau berat badan kita itu lebih berat daripada yang seharusnya itu kita akan memproduksi lebih banyak estrogen ya itu meningkatkan risiko antar pendala yang ketiga kalau pendalanya padat ya seperti dicontohkan tadi yang keempat kalau dia lebih banyak high nah maksudnya adalah jadi kalau ibu menyusuri sebenarnya ibu kalau menyusuri secara eksklusif itu ada masa ada waktunya ibu-ibu bisa tidak high kalau kita ini kalau kita hamil saja itu kita tidak selama sembilan bulan nanti ditambah lagi dengan menyusuri itu bisa sekitar kalau eksklusif ibu-ibu bisa sampai enam bulan ibu tidak high asal aslinya setiap anak langsung disusuin langsung susuin itu bisa tidak tidak high selama enam bulan itu disusuri sebagai latasional amenore metode metode apa ini tidak high pakai susu hasil eksklusif jadi kalau kita pakai hasil eksklusif itu kita bisa tidak tidak high selama tidak high kita bisa tidak berlupa high kb tidak tidak high makanya itu disebut sebagai metode kb alami nah bayangkan ibu itu bisa 15 bulan kita tidak high makanya orang kalau tidak punya anak resikonya untuk kenakan terpay udara lebih lebih besar ketimbang mereka yang punya anak apalagi kalau anaknya banyak makanya makin banyak anak itu resiko orang terpay udara makin makin kecil nah yang berikutnya adalah resiko akan makin besar kalau sukan mengkonsumsi alkohol dan merokok untuknya bisanya jarang ya ibu enggak pernah minum malaga ya ya dan sebetulnya bisanya jarang ibunya berokok tapi karena saya sempat kaget juga waktu saya kepujol atau kemana ya itu mining mining waduh saya bilang gak wajib kemudian kondisi payudara yang suka berbenjol benjol sebenarnya berbenjol benjol itu kalau yang sifatnya adalah kanker GND tumor jinak mana kenapa tumor jinak itu meningkatkan risiko untuk bisa dia bermutasi menjadi kanker ganas nah kemudian risiko meningkat kalau kita mengkonsumsi obat yang mengandung estrogen diantaranya adalah pil KB walaupun saya baca di buku terakhir itu tentang apa nih kontrasepsi ada konflik ada perbedaan hasil penelitian ada penelitian menyatakan bahwa menggunakan pil KB bisa meningkatkan risiko kanker payudara ada lagi hasil penelitian mengatakan tidak ada peningkatan risiko tapi memang secara umum disampaikan bahwa kalaupun ada risiko manfaat menggunakan pil jauh lebih besar daripada motoroknya sampai seperti itu sekarang nih kalau kita pakai pil itu kan menyusulinya bisa sampai 2 2 tahun kalau tidak pakai pil biasanya atau tidak pakai KB biasanya nanti baru saja ini kok lagi lagi itu jadi di laptop tapi itu hasil penelitian kemudian yang berikutnya adalah kurang aktivitas fisik kalau punya service tidak masalah kerjanya kerja berat kemudian berikutnya faktor genetik artinya keturunan jadi kalau punya ibu punya tante punya saudara perempuan punya nenek yang ada kanker payudara kita memiliki risiko yang lebih tinggi untuk terkenal cuma untungnya dari semua penderita kanker payudara 80% yang positif itu tidak ada kaitannya dengan genetik jadi jangan awal oke rasanya sudah cukup ibu yang sekarang kita isi puluhan balik ibu punya hp enggak ada hp bisa bisa pakai ini enggak pakai browser enggak jadi ibu buka ini buka chrome ibu pakai ini internet coba ini aja nih coba wifi informasi kapuas pak adara enggak enggak ibu lihat di ininya di wifi pilih informasi kapuas ada nah itu pas wapnya 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 jadi satunya 1 kali 2 2 kali 3 4 4 4 4 enggak masuk enggak bisa enggak bisa sambinya 1 sekali 2 2 2 3 3 4 4 4 4 tidak masuk tidak kalau sudah ibu ketik di ininya di di browser-nya ini no your lemon garis miring student ibu kelihatan gak know your lemon bisa ya saya ketika aja disini disini ya ini minggu nih di sebesarkan disini ketik now your lemon dot com garis miring student nah ini minggu ketik di browser-nya know your lemon garis miring student bisa bisa dibuat know your lemons titik com garis miring student ya ada gambar no your lemonnya udah berapa orang udah bisa eh gak bisa hah ya 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 apa passwordnya 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 berarti 2 kali, 2 nya 2 kali kemudian 3 kali, 4 kali berapa orang sudah masuk ke sini ini knowyourlemons.com guys, mirip student masuk ke Chrome atau di browsernya yang biasa di HP kemarin saja dari 13 orang yang bisa cuma 2 berapa orang yang bisa berapa orang sudah? Atau nanti bisa aja nanti setelah selesai disini nanti di rumah juga boleh Nah yang bisa aja coba di sini ya ikuti saya nih Nah ini ibu ya ini jawabannya ini saya terjemahkan ya Terima kasih sudah mengikuti kegiatan No Your Lemon Nah kami akan mengirim Anda perkakas payudara dan hadiah Tapi belanjanya masih sama dia Jawab 10 pertanyaan singkat berikut Nah ibu klik ya klik yang answer Teng pas question nih Ini gue klik nih ya Klik 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 Ibu tadi ini kenal No Your Lemonnya guys name student ya Iya Ada ininya Ada answer 10 pas question Ada Ibu tadi Aku tak mau Ibu tadi Iya Tengah Enggak Tengah 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 selamat menikmati 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 kalau tidak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati sudah menikmati nah ini selamat menikmati oke selamat menikmati